Sementara itu di rut kereta komuter Jabodetabek, Muhammad Nurul Fadil dipastikan jalur kereta komuter akan beroperasi normal Kamis esok. Pasca kecelakaan dua kereta, tim evakuasi akan membawa gerbong dua kereta ke bengkel Bukit Duri. Evakuasi seluruh gerbong akan berlangsung hingga pukul 2 dini hari nanti. Terima kasih teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, malam ini kami atas nama Direksi Manajemen PT Kereta Api Indonesia Komuter Jabodetabek dan PT Kereta Api Indonesia bersiru mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian kecelakaan KRL pada sore hari ini di stasiun Juanda. Dapat kami sampaikan kejadian ini terjadi kereta 1154 yang sudah ada di stasiun Juanda ditabrak dari belakang oleh kereta 1156. Kereta sama-sama tujuan Jakarta Kota ke Bogor. Syukur Alhamdulillah, di tengah keprihatinan kami, kami juga mencukupkan rasa syukur yang besar karena tidak ada korban jiwa. Tercatat di kami berdasarkan laporan yang kami data ada 28 korban, sudah ada di tiga rumah sakit, dan sepenuhnya biaya pengobatannya akan ditanggung oleh kami. Evakuasi daripada kereta relistrik ini, kami akan upayakan sampai tengah malam ini, mungkin perkiraan sampai jam 2 bisa selesai, sehingga jalur-jalur hulu dan hilir di stasiun Juanda ini bisa normal, dan kita harapkan nanti besok pagi... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!